Baik, kali ini saya akan mendemokan bagaimana cara menggunakan aplikasi Timestime. Sebelumnya, saya akan memberitahukan bagaimana sih cara melakukan instalasi Timestime ini. Pertama, rekan-rekan harus punya paket data atau wifi yang terhubung. Kalau tidak ada itu, tidak bisa melakukan instalasi. Saya konekkan dulu wifi-nya untuk menunjukkan bagaimana sih cara mencari aplikasinya dan melakukan instalasi. Oke, di Google Play Store cari atau di search Timestime Camera. Search dengan gambar kacamata, nah maka keluarlah Timestime aplikasinya. Di sini bisa kita lihat dan klik install untuk melakukan proses instalasinya. Karena saya sudah melakukan install, saya tidak memerlukan instalasi dua kali. Baik, berikutnya saya akan diaktifkan wifi-nya. Karena saya sudah proses instalasinya sudah selesai. Sudah saya install beberapa. Saya kembali ke aplikasinya lagi. Nah, aplikasi Timestime bagaimana cara menggunakannya. Sesudah di install, klik aja aplikasinya di sini. Timestime. Kemudian, nah ini sudah hasilnya. Nah, pada waktu pertama kali mungkin koordinatnya belum keluar. Harus dikonfigurasi terlebih dahulu. Caranya di pojok kanan bawah ada tombol seperti jam. Itu untuk melakukan konfigurasi. Klik tombol tersebut. Nah, kemudian di bagian koordinat ini diaktifkan. Nah, untuk spesial program BAMSIMAS, dia memakai format yang dua dari atas, nomor dua dari atas yang saya tandai dengan warna biru. Setelah dipilih, kemudian ditekan OK. Nah, setelah OK sudah selesai, maka rekan-rekan bisa melakukan pengambilan foto. Jangan lupa untuk mengaktifkan GPS seperti di pojok kanan atas. Nah, ini GPS ini harus diaktifkan, harus dalam keadaan aktif. Meskipun kita tidak mempunyai signal Wi-Fi atau signal mobile data, maka aplikasi ini tetap bisa dipakai. Kemudian berikutnya, setelah itu terinstall dan dikonfigurasi, pengambilan foto sudah bisa dilakukan. Tinggal klik saja, pengambilan fotonya, kemudian kita lihat hasilnya. Nah, di pojok sebelah kanan bawah tersebut sudah ada koordinat, kemudian bulan, tanggal, dan tahun. Berikut jam, menit, dan detiknya. Nah, teman-teman bisa pakai format ini untuk melakukan pengambilan foto di lapangan sehingga koordinatnya dan waktu pengambilannya sudah ada di dalam foto tersebut. Baik, saya kira cukup tutorial singkat ini tentang pengambilan foto bersama koordinatnya. Terima kasih, semoga membantu. Sampai jumpa.